Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Selamat datang di channel misteri kita Terima kasih Dengan tujuan saya ini ingin mengoleksi pedang-pedang, golok, dan lain sebagainya Karena saya dari daerah Jawa Barat lebih banyak mengetahui tentang pedang, golok, dan lain sebagainya Ujang dan tombak Kalau untuk benda-benda yang lain mungkin akan saya lebih pelajari lagi ya Terutama Chris, karena Chris itu banyak isoterinya, banyak maknanya, dan banyak unsur-unsur lainnya yang harus saya pelajari Nah kali ini saya sudah ada 3 pedang ya teman-teman Mungkin saya akan langsung mereview pedang yang pertama Nah ini teman-teman bisa lihat ya Pedang yang sekitar ukurannya ini kurang lebih 40-50 cm Dengan warangkanya ini tanduk ya teman-teman Dan ada wayangan Wayangan di bagian handle Dan untuk handle-nya sepertinya mirip-mirip Malelo ya Seperti itu ya Dan ini pedang sabat teman-teman Yang berasal dari daerah Jawa atau Mataram Dan kita buka ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Wah Keren Nah ini yang dinamakan pedang sabat Nah mungkin buat teman-teman yang belum tahu tentang pedang sabat Pedang sabat itu apa sih? Nah sebenarnya pedang sabat itu Pedang yang digunakan untuk perang di garda terdepan Selain tombak dan prisai Jadi sesuai dengan namanya sabat Sabat itu kayak menyayat gitu ya Untuk musuh-musuh kerajan yang pada zaman dahulu ya teman-teman Dan disini pedang sabat ini memiliki ciri tersendiri Yang dimana dia itu dibilahnya agak sedikit lekuk ya Jadi kayak kalau pedang zaman sekarang itu kan lebih ke arah lurus gitu ya teman-teman Nah kalau untuk pedang sabat ini lebih panjang ya Panjang dan agak sedikit melakukan Jadi seperti mirip-mirip pedang damaskus Era-era timur tengah ya mirip Karena pedang-pedang zaman dahulu itu agak sedikit agak meluncung ke atas Dan di bagian bilahnya juga Untuk pedang sabat biasanya ada seperti garis sodo Kalau di kris ini namanya sodo lanang Nah tapi di bagian bilah atasnya itu terlihat lebih tebal Terus ada sodonya Sogokannya gitu kayak lebih ada pembatas gitu loh ya Nah di bagian ujungnya terlihat lebih luncing Dan di bagian bawahnya pastinya tajam Ya full tajam Jadi atas sampai bawah bilah ya Ini tajam Nah untuk pamornya ya untuk pedang sabat ini Pamornya lebih masuk ke kulit semongko Dan oh ada dua pamor ya Baju mili dan kulit semongko Atau masuknya dui pamor Atau kalau bahasanya juga ada yang bilang itu Kalau dua pamor kiri kanan selewah Dan bentuknya seperti ini Nah untuk pedang sabat ini Isoterinya Dan pembuatannya itu Banyak teman-teman Menggunakan beberapa proses Yang dilakukan empu-empu terdahulu Yang kita ketahui pedang sabat ini Terbuat dari beberapa besi-besi pilihan Yang bener-bener dilipat Dilipat-dilipat Sehingga menjadi pedang seperti ini Luar biasa ya Empu-empu kita terdahulu Dan ini keren banget teman-teman Untuk di koleksi Dan buat teman-teman juga Yang senang pusaka Wajib memiliki pedang sabat Karena memiliki banyak histori Dan unsur budaya Di pedang sabat Selain tris ya Ini juga ada pamornya Nah biasanya pedang-pedang sabat Yang berpamor ini Dimiliki oleh beberapa pemimpin ya Biasanya ya Kalau yang berpamor seperti ini Biasanya kalau untuk Lebih ke zaman dahulu itu Yang murni bener-bener murni itu Untuk prajurit Pamornya merambut Atau seperti ada kayak Rambut kecil-kecil gitu ya Jadi gak banyak pamor Nah kalau untuk pamor ini Biasanya sesuai dengan Bahasa sekarang itu request-an Dengan tujuan melambangkan Makna dari pedang atau pusaka Yang dimiliki Ini biasanya dipegang oleh Pemimpin-pemimpin terdahulu Panglima atau yang memiliki jabatan Nah disini pamor Banyumili Ya pamor Banyumili memiliki Makna Air yang mengalir Jadinya mungkin yang Memiliki pedang sabat Zaman dahulu ini Memiliki Makna dan keinginan Agar selalu mengikuti arus Mengikuti alur kehidupan Dan sehingga juga Moga-moga Rejekinya Seperti air yang mengalir Tidak ada hentinya Luar biasa Dan ada kulit semongko ya Teman-teman disini Ini dua pamor Kiri-kanan Oke Dan ini bentuknya juga Keren banget ya teman-teman Untuk dipajang Dikoleksi mantep banget Oke ya Kita masukin lagi ya Nah yang kedua disini Ada pusaka Masih pedang ya teman-teman Dan kalau kita lihat Dari warongkonya ini Keren banget ya Ada lapisan-lapisan perak Di bagian Warongkanya Dan di bagian handalnya pun ada Perak-perak Yang memiliki Makna kayaknya sepertinya Siliasi Siliasi itu saling Menyayangi Saling Apa ya Berdamai gitu loh Intinya perdamaian Buat teman-teman semua Saya mau tahu juga Bahwa Kalau memangnya teman-teman Mau Alih rawat pusaka Atau mungkin Mau Punya pusaka Saya pun Bisa dibilang Terima alih rawat pusaka Bisa langsung hubungi Nomor disini ya Untuk teman-teman Yang pengen Pesan Atau Untuk alih rawat pusaka Ya Silahkan Cat nama ini Nanti Mungkin teman-teman Butuh apa Misalnya Butuh pis Butuh pedang Butuh tombak Butuh hujang Warlock Dan sebagainya Saya langsung hubungi Dengan tersebut Intinya perdamaian Dan ketenangan Bahkan juga Kemudahan dalam segala Hal Sesuatu yang ia lakukan Di handle-nya aja Sudah ada Maknanya Nah di bagian atas Ya Ada seperti Gambar Burung Sebenarnya ya Burung Keren ya Dan ini Dari tanduk Teman-teman Handle ya Kita bisa lihat Mantep Pokoknya ini Oke Kita langsung buka ya Bismillahirrahmanirrahim Wah Nah ini dia teman-teman Salah satu Pusaka Pedang Sabet Tapi Ini masuknya Lebih ke arah Pajajaran Atau Cerebonan Karena dia lebih besar Ya teman-teman Lebih besar Dan Biasanya Kalau untuk Cerebonan Yang saya tahu ya teman-teman Atau pajajaran Ini ada Pamor Seperti disini ya teman-teman Di bagian bawah Bilahnya Ada pamor Seperti Pusur bumi Keren banget nih Di bagian ini Dan belakang pun sama Dan ini masuknya Pamor Banyumili Dan ini sudah Tua banget teman-teman Sudah banyak yang korosi Di bagian atasnya Dan di bagian Bawahnya Dan kita lihat Untuk peksi pedangnya Ya Nah Ini Sudah Kita lihat Sudah banyak yang korosi Karena ini pedang tua Teman-teman Dan lumayan Berat juga Sekitar beratnya Ini ada sekitar Satu kilo Ya teman-teman Dan untuk pedang sabat Cirebon ini Masih sama Fungsinya Untuk Berperang Di garda terdepan Dan rata-rata memang Kalau untuk pajajaran Cirebonan Itu lebih besar ya Bilahnya Ya Dan juga Ini keren banget Sumpah Pokoknya ini Tajem juga Tajem Tapi Kalau untuk Pedang sabat Era-era Cirebonan Atau pajajaran Dia gak ada sodonya Disininya ya Kan kalau untuk yang Mataram Itu ada sodonya ya Sodo kayak seperti ada Lakukan di bagian sini Sampai Pul mentok Ke ujung Bilah Nah kalau untuk Di bagian cirebon Ini Biasanya dia Polos Tapi lebih lebar Di bagian Atas bilah ya Teman-teman Wuh keren Ini harus dirawat Dan dijaga Karena saya salah satu Keturunan dari cirebon juga Teman-teman Jadinya Ya saya bangga Bisa mendapatkan pedang ini Wuh keren Oke Oke yang terakhir ini teman-teman Ada salah satu pedang Yang Pastinya keren banget nih ya Jadi bentuknya aja Epic sih menurut saya Kas pedang-pedang Eropa Oke ya Akan tapi Ini sebenarnya Bode roba teman-teman Ini pedang Yang dimana Dulunya Salah satu Apa ya Sejarah Pada jaman Era-era Terdahulu lah ya Yang dimana Ini namanya Pedang dari Timur Leste Wuh keren Nah disini pun Kayak ada rambut-rambut Dan Konekatanya ini Rambut Dari Buntut Buddha ya Panjang banget Dan ini Murni Belum diganti Dari awal Pertama kali mendapatkan Pedang ini Dan di bagian Handlenya pun Seperti ada Baut-baut gitu ya Yang sebenarnya Memiliki makna dan arti Untuk menyimpan Energi spiritual Atau Spirit Semangat Untuk Si penggunanya Atau si pemiliknya Bagian sini pun sama ya Masih ya Nah dan ada Seperti bintang Bintang itu Lambang Salah satu Apa ya Pergerakan lah Pada jaman era tersebut Dan dulu ini Namanya Pedang Timur-Timur Ya karena sekarang Sudah jadi Timur Leste Gitu ya Pada jaman perang Timur-Timur Ya pada jaman dahulu Disini Saya sebenarnya Mendapatkan pedang ini Dari salah satu Kolektor Juga yang dimana Saya maharkan Dan saya Alirawat Ya karena saya senang banget Dengan bentuknya Keren Di bagian ujungnya Ini juga nih Ada seperti apa ya Kayak bintang-bintang gitu Kayak ada kayak gantungan Tapi keren loh Keren sih Jadi memperindah Untuk pedangnya Tapi mirip Sekilas mirip Kayak pedang-pedang ya As Eropa ya Atau Timur Tengahan Seperti ini Nah Kalau kita lihat Dari Dalamnya Wuuu Keren Kita lihat Pedangnya Panjang banget Seperti biasa Ada sedikit Lekukan Di bagian ujung bilar Dan ada Sogokan Disini ya Satu Sogokan Dari saya bilang Ada sodo Sedikit sodo lah ya Sogo Dan ini Ada logo Seperti logo Apa ini Diwi Oh Ini nama Nama ibu kota timur Siti Diwi Dan ada logo Timur-timur ya Disini ya Dan juga Di bagian atas Bilannya Ini ada Kayak simbol Apa ya Saya kurang paham sih Simbol apanya nih ya Tapi disini ada Seperti simbol Pasti melambangkan Sesuatu Nah mungkin Saya akan lebih Pelajari lagi Mengenai pedang Ini Untuk simbol Di bagian atas ini Atau Bisa dibilang Ini pedang Bisa Seukuran 60 cm ya 60 Apa ya 65 cm Karena panjang banget Dan Pedang ini Saya dapat Dari salah satu Kolektor Yang dimana Dia katanya Dapat Dari Salah satu Pejuang Pada jaman Perang Timur-timur Dan Sebenarnya Dia diberikan ini Selangsung Sama Orang Timur-timur tersebut Disimpan Dan Diarawatkan Kepada Salah satu Kolektor Dan saya Ambil lagi ya Dengan harga yang Lumayan juga Karena ini Perang bersejarah Dan Bentuknya pun Sebenarnya ini Udah tua banget Ada sekitar 100 tahun ya Untuk Umurnya Kayaknya Hampir 100 tahun ya Karena udah tua banget Disini Sebanyak juga Mulai besi-besi Yang mulai berkarat Atau mulai korosi Kemakan waktu ya Dan ini tajem banget Temen-temen Tajem banget Bilahnya Karena jaman dulu Ini dipakai Oleh Bentara Timur Timur Untuk melawan Negara kita ya Karena ini Berpisah Oke Ini keren banget Sumpah Dan Warangkanya Ini ada seperti Tali-tali ya Temen-temen Tali Tali Yang melinggar Biasanya Kalau tali ini Dipakai Untuk Seperti Apa ya Maksudnya Slempang gitu Jadi pedangnya itu Disimpan Di bagian Sini lah Mungkin ya Dislempangin lah Intinya ya Seperti gitu Dislempangin Dislempangin Atau mungkin Bisa juga Untuk Apa ya Pegangan Biar lebih Mudah Satu megang senjata Satu megang pedang Seperti itu kali ya Dan ini keren banget Sumpah Satu pedang Yang langka Menurut saya pribadi Dan keren Dan mungkin Ini akan saya rawat ya Untuk saya Coleksian pribadi Oke Nah itu dia Temen-temen Pedang-pedang Yang saya dapatkan Dari hunting Hunting di Senapati Nusantara ya Pameran Dan gursa Pokoknya ini keren-keren banget Pedang-pedangnya Dan pastinya pun Selain Pedang ini Bentuknya Apik-apik Keren-keren Memiliki Pedang ini juga Memiliki Isoteri Dan sejarah Yang luar biasa Ya karena Sejarah apapun Dan benda apapun Yang berasal dari Indonesia Nusantara Itu wajib kita jaga Wajib kita rawat Jangan sampai Kita sebagai generasi muda Meninggalkan Budaya kita sendiri Karena mungkin Diprovokasi oleh Oknum-oknum yang Tidak bertanggung jawab Nah kita tuh harus bangga ya Karena ada ini Perusaha-perusaha ini Kita itu Kita itu menjadi Memiliki Banyak pengetahuan Tentang sejarah-sejarah terdahulu Sejarah kerajaan Sejarah kolonial Bahkan sampai Sejarah-sejarah Yang mungkin Itu Mungkin kita masih Belum tahu Kapan ya Kadewatan Atau kebudan Wah luar biasa Pokoknya Dan mulai Sampai masuk Islam Bahkan sampai masuk Belanda Sampai merdeka Itu pun Wajib kita ketahui Sebagai generasi Menerus bangsa ini Mungkin buat Saya Itu aja teman-teman Pesan dari saya Tetaplah Cintai produk kita sendiri Tetaplah Cintai budaya Kita tersendiri Karena Semakin kita mencintai budaya Budaya kita akan Terus terjaga Sejarah kita akan Terjaga Dan kalian pun Akan mendapatkan Banyak kebanggaan Terhadap negara kalian sendiri Oke Sekian dari saya Kang Yuda Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang Salam budaya Terima kasih Terima kasih Terima kasih sudah menonton!